Di situ saya muncullah kerinduan dari ikan maskoki. Saya kontak-kontak kawan-kawan yang ada di Jakarta, yang ada di Dekok, yang ada di Bandung. Akhirnya saya mendapat bantuan. Itu berupa indukan-indukan maskoki dari jenis-jenis yukin, oranda, rancu. Ternyata ada musibah di situ. Indukan-indukan dari kawan-kawan itu kemalingan, diambil sama orang. Untuk yukin sendiri, kita upayakan pemberian pakan yang sifatnya protein. Proteinnya itu high protein. Kenapa high protein? Karena dia untuk membentuk kunuk bodinya itu biar tinggi, biar bodinya itu biar bulat koin, tapi juga tidak membesarkan tutup kepala. Kalau dari buraya pula kekurangan pakan, biasanya untuk jenis yukin, kepalanya akan membesar. Sedangkan yukin, kita menjaga agar kepalanya itu tetap kecil dan bungking. Genetik yang bagus itu adalah 80% ikan yang dihasilkan dalam satu belas itu adalah kategori bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Lentera 3. Perkenalkan, saya Imam Munandar. Selamat datang di PAM kecil saya ini. Saya mulai bermain maskoki atau menukai maskoki itu sejak tahun 2005. Dari saya masih jaman-jaman kuliah, seperti sama kayak yang lain, saya beli ikan maskoki di kios-kios, mulai dari nyara ikan maskoki di akwarium kurang 60 cm, bahkan 40 cm. dia selayaknya hobis baru, itu yang baru mencoba untuk melihara maskoki. Kenapa saya memilih ikan maskoki? Ikan maskoki itu suatu ikan hias yang sifatnya komunal, jadi bisa berame-rame dalam satu tank, meliup-liup, itulah indahnya. Kalau menurut saya pribadi, itulah indahnya melihara ikan maskoki. Dari tahun 2005, itu saya awalnya beli ikan-ikan maskoki di toko ikan hias. Awalnya itu susah banget, sering ikan mati, ikan sakit. Dari situlah saya berpikir, cari tahu, apa sih, kenapa sih ikan ini bisa cepat mati, bisa sakit. Awalnya itu saya bertanya-tanya ke kawan-kawan yang nyara ikan hias pada umumnya, masih belum nemu jawaban. Saya coba waktu itu, jaman itu, 2005, itu zamannya media sosial masih terbatas. Ada suatu forum namanya Office dan Kaskus. Nah, di situlah saya banyak belajar dari kawan-kawan yang lebih lama berkecimpung memelihara dunia maskoki, ikan maskoki. Akhirnya, saya penasaran, namanya pembeli kan, pembeli baru. Saya beli ikan hias, ikan maskoki itu di toko ikan. Harganya sekitar, ya mungkin saat itu sekitar Rp5.000, Rp25.000, gitu kan. Saya cobalah main ke farm. Berharapnya menemukan ikan maskoki yang lebih bagus dan harganya lebih terjangkau. Setelah saya main-main ke farm, ternyata di farm itu banyak banget ikan-ikan maskoki dengan kualitas-kualitas yang jauh berbeda, yang ada di toko ikan aquarium. Harganya pun berkreatif, lebih mahal. Waktu tahun 2006-2007, saya mulai menemukan suatu komunitas yang tergabung dalam satu farm di daerah Depok. Di situlah saya banyak belajar, dari cara merawat air, dari cara menyara ikan, sampai waktu tahun 2009, itu saya hampir putus sekolah, kuliah saat itu ya. Karena biaya, kebetulan alam biayanya, hasil dari ikan maskoki, tukuplah untuk tambah-tambah biaya melanjutkan kuliah saat itu. Nah, di komunitas Depok itu, banyak kawan-kawan yang belajar bareng kan, ketemu Tommy, dari mungkin kalau sekarang disebutnya Coffee Center, ada Bang Eja, dari Reja Coffee Pump, dan kawan-kawan yang lain. Di situlah saya banyak-banyak bertanya, banyak belajar, banyak memahami bagaimana sih cara merawat ikan maskoki yang baik dan benar. Ternyata setelah saya mempelajari dengan lika-likunya, dengan perjalanan saya, yang waktu itu rumah saya ada di Kiledug, kuliah saya di Grobol, saya belajar ikan maskoki di Depok. Jadi, setiap hari itu saya memutarkan beberapa kota dari dua provinsi. Itulah, maksudnya, mungkin orang sekolah yang harus saya lalui untuk merawat ikan maskoki yang baik dan benar. Mulai dari situ, setelah saya mengetahui bagaimana cara perawatan ikan yang baik dan benar, butuh struktur badan ikan yang bagus, seperti apa, akhirnya di saat itu ada namanya e-kontes ikan maskoki. Dulu sering diadakan di WTC oleh Komunitas Maskoki Jakarta. KMJ atau ada kontes lagi di area daerah Cibinong, diadakan oleh salah satu farm yang disebut dengan DAT, Diamond Aquatic Farm. Nah, di situlah saya coba ikut serta sebagai peserta. Nah, dari situ saya coba untuk turut aktif dalam kepanetiaan, suatu kontes ikan hias maskoki. Tentunya hal ini saya lakukan kasarnya demi membayar hutang budi saya terhadap dunia maskoki, khususnya industrinya, karena saat itu saya dari maskokinya sendirilah yang ada beberapa bantuan yang dihasilkan dari jualan maskoki untuk menyelesaikan kuliah saya sebarang saat itu. Jadi, setelah saya lulus kuliah itu di tahun 2010, saya dengan terpaksa harus hijrah ke daerah Sumatera, tempatnya di Riau. Di situ saya harus meninggalkan hakitan saya terhadap ikan maskoki. Tapi di sana saya selain bekerja, saya akhirnya menemukan kawan-kawan juga yang satu hobi ya. Sebetulan beliau bukan di maskoki, tapi di ikan arwana, di ikan koi, di ikan gapi, di ikan-ikan yang lain gitu ya. Nah, di situ saya mulai mempelajari bagaimana jenis-jenis ikan yang lain dalam perawatannya, apakah sama tidak. Dan ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa seluruh ikan hias itu kunci utamanya adalah niara air. Dari air situlah kita bisa menjaga, merawat, mengembangjakan. Di Riau itu saya tinggal di suatu kabupaten yang cukup jauh dari kota besarnya, di kota besar bukan baru, saya di kabupaten Siak. Itu kurang lebih perjalanan dua jam. Di situ saya muncullah kerinduan dari ikan maskoki. Saya kontak-kontak kawan-kawan yang ada di Jakarta, yang ada di Jepok, yang ada di Bandung. Akhirnya saya mendapat bantuan. Itu berupa indukan-indukan maskoki dari jenis-jenis yukin, oranda, rancu. Saat itu ya, kawan-kawan memotivasi saya untuk memulai kembali hobi saya di maskoki di daerah Riau tersebut. Dari situlah saya mencoba untuk mulai breeding lagi. Sebelum saya mulai breeding, saya mencari dulu nih pakan hidup, pakan alami yang tersedia di alam, di wilayah sekitar sepat saya tinggal. Ternyata, pakan hidup tulip ditemukan. Saya coba pakai pakan buatan, disebut dengan artemiak. Suatu pakan yang bisa ditetaskan, kayak macam udang itu. Dalam bentuk telur, kita tetaskan, dalam 4 jam, itu hasilnya bisa buat sebagai pakan burayak. Nah, di situlah saya coba untuk breeding, dua kali batch, dua kali ternakan. Saya coba jual di lingkungan sekitar. Banyak peminatnya juga, termasuk banyak juga. Ternyata ada musibah di situ. Indukan-indukan dari kawan-kawan itu kemalingan, diambil sama orang. Ya, dari situlah saya mulai stop tenak maskoki di wilayah Pekanbaru. Akhirnya, setelah saya nggak bisa breeding di sana, dengan musibah yang ada, saya coba tetap ikut kontes ikan maskoki yang ada di Jakarta. Saya beli ikan di Jakarta. Saya menciptkan ikan itu di tempat kawan-kawan saya yang ada di Jakarta. Saya coba kalau beberapa kontes, kalau pada saat waktu yang pas, saya coba main ke area kontes. Setelah pas itu, tahun 2014, akhirnya saya berkempatan untuk mulai bekerja di Jakarta. Saya masih tinggal di rumah metua saat itu, tapi saya punya kolam di rumah orator saya. Akhirnya, saya coba menyiarakan kecilan beberapa ekor, saya piara di rumah orang tua. Jadi, pulang kerja. Kerja saya itu di daerah Birman. Saya pulang kerja, saya pulang dulu ke rumah orang tua. Saya diseluduk, habis itu ke rumah waktu saya di daerah Pamulang. Akhirnya, tahun 2015, saya bisa punya rumah dengan luas lahan yang lumayanlah untuk tempat kecilan memulai hobi saya kembali di Ikan Maskoki. Luas lahan yang di rumah saya yang saya pakai untuk mencoba usaha ikan hias Maskoki nggak terlalu besar sih, cuma 4x4. Saya coba maksimalkan dari beberapa macam kolam. Awalnya nggak begini. Awalnya itu hanya dua kolam lah. Dua kolam fiber, satu kolam semen. Lama-lama jadi berkembang, ya kira saya punya kolam-kolam yang seperti saat ini. Masih bersifat kecil lah. Cuma hanya bisa berternat dua bed. Dua bed. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya kesibukannya selain bekerja, kantoran yang lumayan untuk makan waktu besar. Saya untuk memuaskan kecintaan saya terhadap Ikan Maskoki. Saya coba lagi nih, breeding lagi, mengembang biakan lagi Ikan Maskoki. Mulai dari, ya nggak banyak sih, beberapa jenis lah. Tapi saya fokuskan itu di Ryukin dan di Oranda. Hanya dua jenis itu yang saya fokuskan. Nah, akhirnya saya bisa bermain lagi dengan kawan-kawan di Jakarta Bek. Di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Bali, di Sumatera pun juga terjalin dengan baik komunitasinya. akhirnya di tahun 2000, kurang lebih, 2018 ya, ada di suatu kontes di ISBSD, di Nusatik. Waktu itu pada saat akhir tahun, biasanya kita, para penghobi itu kumpul membahas agenda tahun 2019, tahun berikutnya. Ternyata, pada tahun 2019, hanya beberapa kontes dan di akhir tahun juga di Nusatik lagi kita berkumpul lagi membahas untuk tahun 2020. Nah, disitulah ternyata di tahun 2020, beberapa penyelenggara yang ada di area Jakarta itu belum dapat menginformasikan jadwal yang pasti untuk penyelenggaraan kontes tahun 2020. Akhirnya, selepas dari arena kontes Nusatik di 2019, saya ada beberapa kawan yang tergabung dalam komunitas Tanggerang Selatan, Bang Eja, ada Adi, ada Bang Mamat, ada Kowendi, siapa lagi? Banyaklah kurang lebih untuk membahas bagaimana untuk mengisi kekosongan agenda kontes di 2020. Akhirnya, disitulah kita tercetus, kita mulai memakai format Liga Maskoki Indonesia yang merupakan Liga pertama kali di dunia Maskoki Indonesia dengan konsep seperti Liga Bola tapi dihadirkan dihadirkan suatu tim kalau kontes biasanya kan kita hanya individu ya bisa individu nah ini persetuk tim jadi individu-individu tergabung dalam suatu tim dan tim itu kalau menang di beberapa jenis kategori kontes itu mendapatkan poin poin terbanyak mendapatkan juara umum di setiap kontesnya dan di akhir tahun diakumulasi dan mendapatkan juara Liga dengan hadiahnya kurang lebih ada beberapa uang lah sepanjang persetakan Liga itu banyak naik turunnya sih naiknya itu industri ikan Maskoki itu meningkat drastis karena mungkin eforianya suatu Liga motivasi kawan-kawan untuk mengikuti Liga itu sangat besar jadi berimbas kepada penjualan yang meningkat secara keberikan bagi para breeder dan seller selepas dari Liga kita baru mulailah merampungkan suatu wadah yang disebut dengan Komunitas Maskoki Indonesia selain kesibukan saya sebagai karyawan dan saya mengurus suatu komunitas Maskoki Indonesia saya juga melakukan budidaya sebagai breeder kita Maskoki di rumah sahabat Lentera 3 mungkin banyak yang bertanya bagaimana saya membagi waktu antara pekerjaan keluarga dan dunia Maskoki kebetulan istri saya mengenal dan mengetahui dari zaman saya pacaran saya sudah berketinggung di dunia Maskoki jadi kalau untuk keluarga kurang lebih tidak begitu sulit kalau untuk bekerjaan ya habis pulang kerja ya biarpun capek tapi dengan kita ngurus saya ngurus kolam ngurus ikan itu terbayakanlah rasa capek kita apalagi melihat ikan-ikan kita itu sehat tidak sakit berenang dengan elegan kita bisa nikmatin habis kerja kurang lebih seperti itu sahabat lantai 3 tadi di awal saya sudah menyebutkan kalau lahan yang saya pakai dalam building Maskoki itu seluas 4x4 luasan yang termasuk kecil hanya bisa menampung 2 threads dalam 1 termakan konsep yang saya pakai di minifam saya ini dengan konsep yang bersifatnya indoor tertutup tapi saya tetap menggunakan atap yang bening atau fiber yang bening sehingga intensitas cahaya mataharinya tetap masuk dan berguna untuk ikan Maskoki sendiri kenapa saya berkonsep indoor karena saya ingin menanggulangi mencegah penyakit yang bisa menyerang dari ikan Maskoki salah satu faktornya itu waca yang tidak menentu suhu air yang turun naik air hujan itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan ikan Maskoki itu sakit sehingga saya untuk mencegah air hujan itu turun ke kolam Maskokinya jadi saya menutup full seluruh area yang ada kolam ikan Maskoki untuk suhunya sendiri saya bilang cukup terjaga tapi emang lumayan pengap karena sirkulasi udaranya terbatas saya menyiasatinya itu menggunakan dua kipas angin sebagai aliran udara tetap terjaga sahabat Lentera 3 disini kita ada tiga jenis kebetulan ada oranda ada riukin ada rancu tapi kita lebih berfokuskan ke riukin kenapa riukin menurut saya riukin itu salah satu jenis Maskoki yang memiliki keindahan dan keistimewaan yang berbeda dengan jenis yang lain menurut saya dan tingkat kesulitannya pun juga berbeda dengan yang lain jadi untuk jenis riukin sendiri untuk menjaga keindahan dan kecantikan ikan tersebut dari mulai punuk harus ada punuknya bodinya itu harus sifatnya bisa dibilang koin bagian punuk atas dan bagian badan yang bawah itu harus ketemu kurang lebih seperti itulah kepalanya harus lancip gimana caranya kita badannya tetap besar tapi kepalanya tidak mengikuti badan lagi jadi kepalanya tetap kecil kepala riukin yang baik itu bisa dibilang segitiga yang paling menurut saya yang paling bagus itu adalah segitiga yang sama sisi kalau dibelah secara garis linier antara kepala atas dan kepala bawah itu berbeda satu banding satu untuk ekor pun jenis riukin itu banyak jenisnya ada ekor pendek ekor panjang dan ekor medium biasanya kalau ekor medium itu dan ekor panjang ada jenis tipe yang kita sebut itu sebagai brotel itu mempunyai tingkat kesulitan tersendiri untuk jenis brotel karena biar menjaga ekor itu mengembang dan tidak terlipat di bagian bawahnya begitu juga kalau jenis brotel biasanya itu dosalnya sirip atas kategorinya lebih panjang daripada jenis riukin yang tipenya sotel atau ekor pendek ekor pendek pun juga tantangan tersendiri riukin ekor pendek itu mempunyai struktur badan yang lebih berpotensi untuk terbalik nah terbaliknya sendiri pun juga kita harus kategorikan juga kategori sebagai kesalahan dari struktural atau terbalik itu karena kebanyakan pakan sehingga gelombung renangnya itu rusak apa gelombung renang itu gelombung renang itu adalah organ internal dari ikan maskoki atau ikan pada umumnya yang berfungsi sebagai pelampung agar dia bisa berenang di dalam air tidak ada di atas maupun tidak ada di bawah jadi fungsinya itu sebagai macam pelampung bagi si ikan gitu kalau itu sudah rusak karena memang kebanyakan pakan atau bakteri ya ikan tersebut atau rukinnya itu lebih gampang berpotensi untuk kebalik kebanyakan rukin-rukin yang ada di farm saya ini indukannya itu lebih banyak saya pakai itu dari kawasan lokal kebetulan saya memakai dari daerah Lungagung dari daerah Tangerang daerah Jawa jadi saya menghilang-hilangkan beberapa tenakan kawan-kawan yang di daerah sehingga saya bisa sampai mendapatkan cangriukin yang seperti yang saya mau tentunya juga dengan kategori dengan karakteristik yang bagus dan baik kalau kita ngomong bicara dengan terkait hama atau penyakit kebetulan saya kan memakai konsep olam indoor ya saya meminimalisir adanya hama atau penyakit tapi belum serikatakan hilang ya karena saya tetap memakai pakan hidup pakan hidup itu bisa berpotensi untuk membawa bakteri-bakteri yang ada di alam jadi untuk mengatasinya biasanya kita disini untuk memberi pakan hidup salah satu contohnya adalah laging sutra kita harus membersihkan laging sutra itu setiap hari sebelum kita kasih pakan ke ikan nah untuk cati sutra sendiri itu pun juga ada maintenance kita sendiri gimana cara menampung yang baik bukan merawat karena cati sutra akan habiskan kita kasih makan ke ikan tapi kita menampung dengan baik sehingga cati sutra itu tidak susut atau mati itu biasanya kita pakai memberikan oksigen yang tinggi dan air baru terus ya sahabat menteri 3 kunci dalam merawat ikan masuk jenis riyukin itu sama dengan ikan yang lain dengan ikan jenis masuk yang lain kuncinya adalah kita harus merawat air gitu nah merawat air itu kita bisa menggunakan sistem filterasi sih filterasi itu menggunakan beberapa media dalam beberapa chamber bisa dari media filter yang sifatnya mekanik sifatnya biologis atau sifatnya kimiawi kebetulan kalau di pam kita disini kita hanya menggunakan dua jenis media yaitu media mekanik dan media biologis ya dalam penggunaan chamber filter dalam proses filtrasi itu baiknya bagusnya itu kita menggunakan minimal 4 chamber kenapa 4 chamber jadi chamber pertama itu diisi oleh filter mekanik bisa diisi jetmet bisa diisi matala atau jenis-jenis mekanik yang lain chamber kedua itu bagusnya kita diisi filter sifatnya biologis itu bisa dari biobol bisa dari filter bio bisa dari neomedia atau jenis-jenis yang ada di pasaran untuk filter biologis chamber 3 itu biasanya bisa diisi filter biologis lagi kenapa filter biologis lagi karena filter biologis itu tempat dimana bakteri pengurai atau bakteri baik yang dapat menguraikan amoniak atau racun ikan dalam air jadi baik terhadap kandungan air jadi ikolam atau akor kita dan berkempat itu baiknya diisi dengan filter UV lampu UV sendiri disini kita menggunakan lampu UV C lampu UV C karena untuk membunuh bakteri-bakteri yang mungkin terlepas dari proses filtrasi sebelumnya dari mekanik dari biologis terakhir filter UV sehingga air yang dihasilkan dari sistem filtrasi kita itu terjaga dan baik untuk ikan yang bisa punya selain sistem filtrasi yang baik untuk kita merawat ikan lemas koki agar jenis ryukin agar bagus itu tidak lupa juga faktor pemilihan bahan dari ikan tersebut biasanya kita membeli ikan ryukin atau ikan naskoki itu dalam ukuran yang sudah bisa dibilang sekitar 8-9 cm atau ukuran dg kategori bahan disini kenapa kita sebut bahan adalah bahan yang bisa kita grooming kita grooming kita kasih pakan vitamin sehingga ikan itu bisa berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita mau nah pemilihan bahan disini saya kasih lihat penginisikannya ya mana yang bagus mana yang layak untuk kita beli mana yang tidak nah selain tadi pemilihan bahan tentunya juga kita harus memperhatikan genetik ikan tersebut biasanya kita bisa mengetahui genetik itu dari informasi dari bidernya sendiri genetik apa yang dipakai genetik dari mana yang dipakai atau secara kasarnya dengan pengetahuan mata kita biasanya dalam satu kolam satu bed genetik yang bagus itu adalah 80% ikan yang dihasilkan dalam satu bed itu adalah kategori bagus selain dari pemilihan genetik yang bagus ditunjang oleh pemilihan pakan yang bagus untuk treatment sendiri itu untuk treatment pakan itu jangan bisa di ini jangan sampai telat dari dari tahapan burayak pemberian kutu air pemberian pakan hidup sutra kenapa saya bilang itu dari burayak karena perkembangan hidup itu dari burayak kalau dari burayak tidak kekurangan pakan biasanya untuk ini kuyukin kepalanya akan membesar sedangkan kuyukin kita menjaga agar kepalanya itu tetap kecil dan bungking kalau kekurangan pakan biasanya itu membesar dan jadi kumpul seperti itu tentunya pemberian pakan itu harus rutin disini bukan dalam jumlah volume yang banyak tapi frekuensi pemberian pakan yang sering lebih baik sedikit tapi frekuensinya banyak daripada kita pemberian frekuensinya sedikit tapi komposisinya banyak karena akan memberatkan harga sistem silikasi kita juga jadi ini satu kesinambungan lah satu keterkaitan dari faktor yang pertama silikasi air pemilihan bahan genetik sampai ke pemberian pakan pakannya sendiri selepas dari burayak dari ukuran burayak sampai ke ukuran under baby seluruhnya itu diusahakan jangan sampai telat makan selain kita pemberian pakan yang rutin kita harus tahu kadar apa isi dalam pakan itu sendiri untuk frekuensi sendiri kita upayakan pemberian pakan yang sifatnya protein proteinnya itu high protein kenapa high protein karena dia untuk membentuk punuk bodinya itu biar tinggi biar bodinya itu biar bulat koin tapi juga tidak membesarkan tutup kepala biasanya kalau kita memberikan pakan yang rendah protein badan juga kurang bulat kurang bulat koin punuk juga kita sebutnya tidak ontak ya kepala pun ikut membesar selain akan hayat protein upayakan pakan itu beristikan vitamin vitamin C vitamin D komplek calcium atau vitamin-vitamin lain untuk menjaga imunitas si ikan maksudnya sendiri dan pemberian jatakan warna juga diperlukan untuk meningkatkan kecerahan warna pada ikan ikan kita sendiri rencana saya untuk ke depannya mungkin untuk bisa memperluas area dari tempat budidaya ikan maskoki saya agar bisa berkontribusi langsung terhadap para-para hobi yang berpenginginan untuk mendapatkan ikan maskoki dengan jenis yang baik dan benar kalau harapan semoga dunia maskoki industri maskoki terus meningkat para hobi juga di edukasi dengan baik dan benar dan juga kita semua elemen industri maskoki dari mulai breeder seller hobi bisa menghargai bisa memberikan value terhadap ikan yang kita cintai ini sama-sama pesan-pesan saya untuk para-para pencinta ikan maskoki cintailah ikan-ikan kita selayaknya cintai kita terhadap diri sendiri terhadap keluarga kita kenapa saya bilang gitu karena kalau kita berpatokan kita harus berada di air harus membeli barang-barang yang mahal itu akan jemuk akan bosan tapi kalau kita mencintai terhadap ikan kita selayaknya diri sendiri selayaknya keluarga kita kita akan memberikan kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh ikan maskoki itu sebagus dan semaksimal mungkin jadi cintailah ikan kita selayaknya cintailah diri kita sendiri ya sahabat lenggara 3 disini kita ada 3 bahan ikan ryukin 2 diantaranya bisa dikategorikan sebagai bahan soples 1 bisa dikategorikan sebagai pensi rapih kenapa bisa ada perbedaan kita jelaskan lebih rinci ya untuk ryukin ini bisa dikategorikan sebagai bahan tapi masih kategori pensi rapih kenapa bisa dikategorikan karena kepalanya bodinya itu masih belum maksimal dan terutama ini di bagian ekor belakang ekor belakangnya antara kanan dan kiri itu bawahnya ini tinggi ini sama tinggi ini itu berbeda oke kepalanya juga masih lumayan besar bodinya juga masih belum layak lah dibilang bahan soples tapi rapih ikannya oke untuk ikan berikutnya ini sudah bisa dikategorikan sebagai bahan esju karena kepalanya lebih kecil badannya tidak ada mulai bakat sebagai punuk kepala atas badan atas di bagian kepala sama bawah itu ketemu kalau di garis sirius bagian perut belakang dengan punduk belakang tangkal ekor itu ketemu oke dorsal dorsal lurus dorsal lurus dan bukan ekor dia sejajar untuk anal untuk riukin anal riukin ini tidak mengenal lebih baik dua ataupun satu yang penting dia nanti tidak akan tertutup perut perut ikan akan kemudur kebelakang dan akhirnya anal riukinnya ini tertutup baik satu maupun dua sama aja oke dan untuk riukin satunya lagi bukannya lebih kecil dari yang sebelumnya tapi kepalanya sudah lancip bakat punuknya ada dorsal lurus sudut ekor 45 derajat anal fin nanti kita bayanan kita ini akan tertutup dengan perut mundur ke belakang bagian depan atas dan bawah ketemu bagian atas belakang dan perut belakang ini ketemu sehingga nantinya bodinya akan membulat coin sempurna bukan ekor cukup bagus anal fin satu yang penting perlu diingat kawan-kawan untuk anal fin itu tidak ada kategori satu maupun dua yang penting tidak cacat ya sahabat lantai kerja tadi kan ada jenis yukin bahan SQ dan bahan sensi rapih sekarang disini ada dua yang kawan-kawan sahabat lantai terjatuh hindari dalam pemilihan penyakit disini kepalanya kecil warna bagus tapi ekor disini kekurangannya disini nge-se ekornya nge-se oke dia pun warna bagus tapi secara structural dia kurang bagus sebaiknya dihindarin penyilihan jenis fitur-fitur seperti ini walaupun penjualnya dikatakan mengatakan bahwa ini bahan oke sama hal juga seperti ini warnanya bagus bagus tapi dia dengan dari structural kepala besar bodi kurang bagus ekor tidak sesuai dengan kategori jadi please be smart buyer tidak termakan oleh caranya warna saja oke ya sahabat mentara tiga kita sekarang ini ada tiga jenis yukin dan kategorinya fancy perbedaannya dari warna dan struktur badan untuk ini kenapa saya bilang sebut fancy kalau dari bodi dan kepala ini sudah kategori indikasi soples tidak sudah sesuai dengan pakam yang ada dia membulat kepala rumping kecil tapi kendalanya ada di kekurangannya ada di ekor ekornya ini tidak simetris kanan kirinya tidak imbang oke kalau kawan-kawan menemukan ikan seperti ini sebaiknya dihindarin karena ikan sebagai kategori ikan soples ini juga seperti itu ikan fancy ini juga ikan fancy walaupun bodinya penutnya tinggi walaupun ini tidak ekor ikan fancy tapi layak untuk dimiliki sebagai kolektor sebagai pengisi tank akuarium kita jadi tidak memujuk tidak memujuk kalau ikan fancy itu tidak layak untuk dimiliki tapi dihindari untuk kalau kita mencari ikan yang soples sahabat rencara 3 disini kita ada ryukin yang berukuran 24 cm kurang lebih kategorinya masuk ke super jumbo disini kualitas ikannya sendiri bukan disebut sebagai kualitas kualitas kontes kenapa kita bisa sebut dia tidak bisa masuk kategori soples atau kualitas kontes karena bentuk kerapihan dari sirip-siripnya sudah diluar toleransi untuk ikan besar sendiri kita ada toleransi untuk masukkan kategori ke soples tapi karena kerapian ikan ini sudah diluar kategori soples toleransinya jadi ini kita masukkan ke dalam ikan fancy untuk kepala sendiri dia sudah mulai membesar tapi masih kecil bodinya dia bulat tapi tidak sempurna bagian ekor disininya dia masih kosong untuk ekor sendiri kembangannya dia lumayan bagus tapi buka ruas-ruas pulangan disini terlalu metet sehingga seikan ini dalam dalam seluruhan kategorinya masuk ke kategori fancy atau tidak layak kita sebut dengan kategori quality contest jadi jangan terpaku untuk kawan-kawan ikan besar itu pasti sebut dengan ikan contest kita kembali lagi ke struktur mau ukuran kecil seperti tadi under baby baby atau ikan yang tadi saya kasih lihat di video sebelumnya semuanya tergantung dari struktur badan ikan sendiri struktur dari sirip badan kepala ekor analfin perut dorsal warna seratus seluruhan baru bisa baik baru bisa disebut dengan quality contest ya sahabat Lentera 3 mungkin itu aja yang saya dapat utaraka sebagai edukasi kita bersama jangan lupa subscribe channel Lentera 3 berikan komentar kalau memang ada niat untuk konsultasi atau komunikasi dengan saya bisa mengubini administrasi dari Lentera 3 oke selamat menikmati